Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 20 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca poskota di edisi kali ini diantaranya Warga Pondok Aren Tangerang Selatan digemparkan Dengan penemuan sepotong kaki manusia yang terbungkus dalam plastik Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Tangerang Selatan Diketahui bahwa potongan kaki manusia tersebut Merupakan hasil proses amputasi penyakit diabetes Intro Selanjutnya ada berita kelanjutan penangkapan artis Sintiara Alona Yang diduga terkait praktik prostitusi online Dari hasil penyelidikan polisi Diduga sang artis berperan Memfasilitasi praktik prostitusi online Sebagai cara guna memperoleh dana operasional hotelnya Yang sepi pelanggan di tengah pandemi Agar tetap bertahan Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu PT Kereta Api Indonesia Hari ini menaikkan harga layanan Genose C19 Yang semula Rp20.000 menjadi Rp30.000 di setiap stasiun Kenaikan tarif ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap pelayanan Genose C19 di setiap stasiun Lantaran alat pendeteksi COVID-19 itu nantinya akan terintegrasi dengan sistem tiketing kereta Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sedangkan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!